Kalau punya ayam di rumah, cobain deh dibikin ini Ini tuh mantep banget, apalagi dipadukan dengan sambal jahenya Dimakan setiap hari juga nggak ada bosan-bosennya Aku aja sampai nyetok setiap hari Karena seisi rumah doyan banget dengan menu ini Cara buatnya juga mudah ya guys Pertama tinggal siapkan aja setengah kilogram daging ayam Udah dicuci bersih, kemudian lumuri pakai perasan jeruk nipis Biar nggak bau amis Dipijat-pijat atau diratakan Terus sekarang kita bikin untuk bumbu ungkepnya Bahannya ada 2 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 ruas jahe dan 1 batang serai Ini semua dihaluskan Kemudian taruh ayam ke dalam pan tanpa minyak ya Kemudian masukkan bumbu halus yang tadi Ini dimasukin semuanya Terus tambahkan sedikit air Karena nanti ayamnya mengeluarkan air ya Jadi jangan terlalu banyak Terus tambahkan 1 sendok teh roiko ayam Ini diungkep aja sampai matang Gunakan api sedang cenderung kecil aja Nah ini dibolak-balik sampai rata Terus ditunggu aja sampai matang atau sampai tanak Nah ini aku ungkep sampai teksturnya seperti ini Kemudian angkat dan tiriskan Nah ini dia ayamnya yang udah diungkep Siap untuk dipanggang Nah sekarang kita bikin sambalnya dulu Bahannya disini aku pakai 200 gram cabai rawit Nah disini lagi murah meriah ya Di tempatku 1.4 kg Cuma 7.000 rupiah aja Nah ini sebelumnya aku potong kasar dulu seperti ini Kemudian masukin ke dalam mini blender manual Cuper cabai kasar aja ya Jadi jangan terlalu halus Nah seperti ini cukup Terus sekarang haluskan 2 siung bawang putih dan 1 ruas jahe Ini harus dihaluskan dulu ya Nah ini udah cukup halus Kemudian tambahkan 200 gram bawang merah Untuk bawang merahnya gak perlu halus banget ya Cukup dikeprek-keprek aja Seperti ini Jadi gak perlu halus banget Nah seperti ini cukup Kemudian geprek 1 batang sereh Sekarang panaskan minyak Minyaknya agak banyak Usahakan bisa merendam seluruh bahan sambal Kemudian goreng sereh dan daun jeruk Kalau udah wangi masukkan bawang merah Tumis sampai bawang merahnya wangi Kemudian baru masukkan cabai yang udah dicupur tadi Nah jadi disini untuk sambal jahe itu gak perlu halus banget ya Untuk seasoningnya cukup pakai garam dan juga roiko rasa ayam Nah ini cukup ya Jadi masaknya gak terlalu overcook Cukup sebentar aja Ini udah jadi Kemudian angkat dan tiriskan Sekarang ke dalam pan tambahkan sedikit margarin Lelehkan Kalau udah meleleh Panggang ayam ungkep yang tadi Sampai berubah warna jadi coklat keemasan Karena ini udah diungkep dan dipanggang pakai margarin Ini rasanya nanti akan enak banget Apalagi dipadukan pakai sambal jahe Nah ini dibolak-balik supaya matangnya merata Kalau udah cukup matang Segera diangkat Kemudian tiriskan Jadi cara bikinnya cukup muda ya guys Udah gitu rasanya enak Dan jadi menu favorit keluarga Nah ini udah jadi Langsung aja kita cobain yuk Bisa dilihat Ayamnya begitu menggiurkan banget Apalagi ini sambal jahenya Nampol banget Kalau teman-teman gak suka yang terlalu pedas Cabainya bisa dicampur pakai cabai merah keriting Atau cabai merah besar ya Seriusan guys Ini tuh enak banget Apalagi dicocol pakai sambalnya Mantep sekali Dimakan pakai nasi anget Bikin kalep dan lupa diet ya Nah sekian dulu untuk video hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share